Intro Jumpa lagi pada video youtube kami Pada video kali ini Saya akan memperlihatkan Bagaimana cara Kita memperoleh Beberapa Jenis varitas mangga dalam satu pohon Ini adalah Pohon mangga yang saya lakukan Sambung sisip Dimana Pada sambung sisip ini Saya lakukan ada beberapa Varitas mangga Dalam satu pohon Sehingga nantinya Dalam satu pohon ini Akan menghasilkan Beberapa macam Buah mangga Ini adalah Sambung sisip saya Ini kebetulan hasil yang saya sambung sisip Ini adalah paritas Paritas mangga kelapa Dan ini Kebetulan saya baru sambung sisip Ini adalah paritas mangga mahatir Dan ini adalah Paritas Mangga yuen Ini Ini Paritas mangga madu Dimana Pada paritas mangga madu ini Saya sisipkan Dari hasil sambung sisip Mangga kyojai Ini Ini mangga madu Dan ini Dan ini mangga kyojai Kebetulan dari Hasil sambungan Sisip Mangga kyojai ini Saya sisipkan lagi Paritas mangga madu Dan ini Mangga Mahatir yang dimana saya sisipkan lagi Dan ini mangga Ini kebetulan paritas mangga Pirwin Dimana saya sisipkan pada Batang pohon indukan atau Tunas Dari Pohon induk ini Ini ada beberapa paritas Yang sementara saya Habis lakukan penyisipan Ini kebetulan saya sisipkan Mangga Aroma manis bali Ini Ini juga saya Habis lakukan Sambung Atau Cangkok susu akar Dimana Cangkok susu akar ini Merupakan Hasil dari sambung sisip Ada pun langkah-langkah Cara membuat Sambung sisip Dalam Kita melakukan penyisipan Dalam Batang mangga ini adalah Sebagai berikut Baiklah saya akan Memperlihatkan Bagaimana cara Sambung sisip pada Batang mangga Atau Pohon mangga Agar nantinya Kita bisa memperoleh Mangga yang cepat berbuah Dan berbuah lebat Ada pun Sebelum kita melakukan penyisipan Alat yang perlu kita siapkan Yang pertama yaitu Ini adalah Pisau kater Untuk kita melakukan Pengirisan Kemudian Plastik Untuk kita mengikat Nantinya Entris Dan Pucuk pohon mangga Yang nantinya Kita sisipkan Pada batang Yang Akan kita lakukan penyisipan Baiklah saya akan Menunjukkan Langkah Penyisipannya Yaitu Pertama Batang Pohon mangga Kita iris Kurang lebih 2 sampai 3 cm Setelah itu Kita ambil Entris Mangga Yang akan kita sisipkan Dimana pada Entris ini Kita buang Semua daun Ini Dan Yang perlu kita perhatikan Dalam Entris ini Adalah Dimana pada Mata Atau Tunas Pada Pucuk mangga Ini Belum mekar Atau Masih Dikatakan Dorman Yaitu Belum tumbuh Namun Pada Mata ini Sudah Muncul Baiklah Kemudian Kita iris Sisi Dengan ukuran Pada Irisan Batang Ini Usahakan Pengirisan Benar-benar Rata Dan Halus Kemudian 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 Kita sisipkan Inilah Dan usahakan Pada Irisan ini Benar-benar Menyatu Dengan Baik Jika kita Ikat Nantinya Akan Menempel Dengan Baik Kemudian Terus Kita ikat Dengan Menggunakan Tali Plastik Tali 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 Terima kasih Kita ikat Agar Untuk Dalam pengikatan ini Kita mulai dari Bawa ke atas Dengan sistem Genteng Agar nantinya air hujan tidak Masuk pada Sisipan yang kita Tempelkan Pada batang mangga ini Ada pun cara penyukupan Dalam Entris mangga ini yaitu kita lakukan Dengan sungkup Pada Entris yaitu dengan cara Dimana pada Batang Entris ini kita sungkup semua Dengan cara melilit Dalam pelilitan ini Tidak perlu Kita lakukan Pelilitan yang keras Cukup menutupi Semua entris Dalam pelilitan ini Kita juga lakukan Sistem genteng Agar nantinya air hujan Tidak bisa masuk Selamat menikmati Selamat menikmati Kita ikat sampai Melewati Entris Dan pada ujungnya Kita ikat kencang Agar air hujan nantinya Tidak Masuk Ini lihat Cara sungkupannya Dimana nantinya Entris yang Apabila Mata tunas tumbuh Nantinya akan Menembus sendiri Pada sungkupan ini Sehingga kita tidak perlu Membuka ikatan Nanti Apabila Mata entris Sudah Bertunas dengan baik Baru Pada sungkupan yang Kita lilitkan ini Kita lepas Ini ada beberapa Macam yang sudah Saya lakukan Dimana pada Tunas-tunas ini Mulai tumbuh Ini adalah Pohon mangga Dimana dalam Pohon mangga ini Saya lakukan Sudah ada beberapa Macam paritas Diantaranya Mangga Madu Mangga Erwin Mangga Kelapa Mangga Opiong Mahathir Mangga Arom manis Bali Yojai Yuen Dan Dan masih ada Beberapa paritas Mangga yang Saya Lakukan penyisipan Dan inilah Hasil Penyisipan saya Dimana dalam Satu pohon mangga ini Terdapat beberapa Macam paritas Dimikianlah Carat Sambung sisip Pada Pohon mangga Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Salam sukses selalu Terima kasih Selamat mencoba 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 Selamat mencoba